Terjadi kecelakaan lalu lintas di persimpangan tonjong Jalan Sudirman Ciamis, Kamis, sekitar pukul 9 WIB, melibatkan mobil ambulans rumah sakit dari keluarga dan truk boks. Mobil ambulans yang sedang membawa pasien seorang bayi usia tiga hari itu menuju rumah sakit di Tasik Malaya. Mobil tersebut terbalik usai bertabrakan dengan truk boks, bayi yang mengalami gangguan saluran pernafasan selamat. Dokter, perawat serta ayah pasien yang mendampingi selamat hanya mengalami luka ringan, termasuk sopir ambulans hanya mengalami luka ringan dan penumpang truk boks. Rekaman CCTV detik-detik kecelakaan di kawasan lampu merah tonjong antara ambulans dan truk boks beredar luas di medsos. Kasat Lantas Polis Ciamis AKP Sepimen Hermawan menjelaskan, saat kejadian truk boks yang dikemudikan Rizki Amanda asal Cisayong, Tasik Malaya dengan penumpang Dede Rahmat. Juga dari Tasik Malaya sedang meluncur dari arah barat menuju arah timur. Melintas persimpangan tonjong berada di jalur kendaraan bergerak. Saat melintas kawasan trafik light persimpangan tonjong tersebut dari arah utara, Jalan Siliwangi Maleber muncul mobil ambulans rumah sakit dadi keluarga Ciamis yang dikemudikan Andi Kuswandi asal Barekbek Ciamis. Mobil ambulans tersebut membawa pasien bayi usia tiga hari, kemudian Dr. Destika, perawat Egi, mendampingi pasien termasuk ayah anda pasien, Aizid Suryaman warga Buniseure Cipaku. Mobil ambulans yang datang dari arah utara menuju selatan persimpangan Lokasana bertabrakan dengan truk boks yang datang dari arah barat menuju timur. Mobil ambulans terbalik, keempat rodanya ke atas, lambung kanan mobil ambulans ringset, sedangkan bem perbagian kiri kabin depan truk boks penyok. Kedua mobil mengalami kerusakan tapi sopir dan seluruh penumpangnya selamat. Pasien bayi yang berada dalam boks inkubator juga selamat, tidak mengalami luka-luka meski mobil ambulans yang membawanya terbalik. Empat penumpang mobil ambulans, yakni bayi, dokter, perawat, dan orang tua pasien dievakuasi kar Esudet Ciamis. Sementara pengemudi mobil ambulans dibawa ke rumah sakit dadi keluarga. Penumpang truk boks Didel Rahmat yang juga mengalami luka ringan dibawa kar Esudet Ciamis.